Pernah nggak sih teman-teman mendengar kata gravitasi? Mungkin itu teringat di sekolah ya, waktu dulu. Gravitasi itu mungkin pada jalan IPA yang contohnya adalah bila sebuah pohon berbuah, kemudian buahnya jatuh ke bawah itu merupakan contoh gravitasi. Nah, tapi gravitasi itu bagus nggak sih kalau menurut pengalaman dan buku yang aku baca dari bukunya Obat Malas Dosis Tinggi katanya gravitasi itu tidaklah mudah teman-teman. Misalnya kita pengen naik ke surga naik ke surga berarti kan melawan ya melawan apa tuh, melawan arus. Nah, caranya gimana melawan arus? Ya berusaha, ya dengan tenaga, ya dengan niat, ya dengan litiar teman-teman. Jadi, kalau kita mengikuti gravitasi misalnya tidur nih, tidur kan cuma rebahan doang kan mudah kan, malas mudah kan, enak banget tiduran aja seharian gitu kan tapi cita-cita kita pengen tercapai hajat kita pengen terkabul pengen ikhtiar jadul langit tapi males-malesan bangun malamnya nggak dilakuin nah gimana mau sukses dunia dan akhirat teman-teman jadi aku baca obat malas dosis tinggi ini keren banget ya bukunya salah satunya itu mengajarkan bahwa kita harus melawan gravitasi contohnya itu lebih baik tidur atau bangun di tengah malam nah kalau bangun berarti kan enaknya itu kita curhat sama Allah kita sholat hajud kemudian sholat hajat kita ceritakan apa yang kita inginkan apa yang kita hajatkan yang kita doakan mintanya sama Allah di sepertiga malam karena ya niscaya kalau kita sholat hajud keutamanya banyak banget ya salah satunya adalah doa kita mudah diijabah teman-teman berbeda dengan bagus bagus juga sholat fardu kemudian kita berdoa tapi lebih bagusnya adalah pada saat sholat hajud teman-teman jadi sebenarnya kalau ingin sukses kalau ingin bahagia dunia akhirat itu ya kita lawan sih ya lawan malas lawan yang enak-enak gitu ya emang gak mudah teman-teman tidur kan enak ya tapi dibalik tidur itu apakah lebih bagus sholat hajud atau dilanjutin tidur gitu kan atau misalnya subuh apakah tidur lagi setelah mendengar adhan adhan atau kita beraktifitas yang lain misalnya bersedekah subuh melakukan belajar atau apapun itu jadi sesuatu yang berlawanan dari keinginan itu gak mudah teman-teman tapi niscaya lama-kelamaan suatu kebiasaan yang baik itu akan berbuah hasil teman-teman nah caranya gimana sih melawan malas kalau di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada dua telinga satu satu mulut teman-teman jadi dua telinga satu mulut maksudnya apa jadi di ibaratkan dua telinga itu kan batik kanan dan kiri kemudian satu mulut bahwa perbanyaklah mendengarkan daripada berbicara teman-teman maksudnya berbicara dan mendengarkan itu kan suatu hal yang berkesinambungan ya kalau kita banyak mendengarkan maka otomatis pikiran kita itu akan meresapi nih apalagi mendengarkan hal-hal yang baik contohnya seperti ceramah atau mendengarkan murotal atau mendengarkan hal-hal yang berbau ilmu yang bermanfaat gitu ya teman-teman jadi kan otak kita itu berpikir ya bahwa ternyata banyak banget loh ilmu yang didapat hanya dengan mendengarkan ataupun menyimak teman-teman jadi jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya jadi lewat doang jadi kita harus selesapi nih apa yang kita dapatkan dari pengalaman orang lain misalnya jadi kan katanya sih kalau orang yang cerdas itu tahu ya pengalaman itu adalah guru yang terbaik jadi daripada menunggu pengalaman kita langsung yang mungkin aja lama gitu ya jadi mending kita mendengarkan pengalaman orang lain dan kita resapi kemudian kita amalkan ya misalnya jangan sampai deh kayak orang itu yang misalnya tertipu gitu kan misalnya jangan sampai deh kayak orang itu yang hidupnya gitu-gitu aja males gitu ya merepotkan orang lain gitu ya jadi apa nih yang kita dapatkan pasti ada hikmah di balik sebuah cerita jadi teman-teman seperti itu ya pada zaman dulu itu kan diceritain Nabi itu sangat melawan gravitasi ya contohnya beliau tidur sepertiga malam beliau bangun beliau banyak sujudnya padahal kan beliau itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga tapi karena saking beliau semangatnya untuk beribadah beliau melawan rasa kantuk sholat subuh berjamaah ke masjid gitu kan ya sebenarnya hidup itu kan banyak pilihannya ya mau sholat subuh di masjid atau mau sholat subuh di rumah lebih bagus adalah sholat subuh di masjid karena pahalanya sangat luar biasa dari jalan sampai ke masjid aja dosa kita berguguran apalagi sholatnya gitu ya jadi pasti ada sesuatu yang lebih baik pilihannya tapi berat ngamalinnya teman-teman tapi pasti ada pahala yang sangat besar seperti itu jadi contohnya kayak tadi ya sholat tahajud kemudian puasa sunat misalnya orang lain makan kita berpuasa tapi dibalik itu dibalik melawan gravitasi itu kita pasti mendapatkan pahala yang sungguh luar biasa teman-teman jadi daripada banyak bicara lebih baik lebih banyak mendengarkan atau lebih baik kita bersolah perbanyak sholawat teman-teman karena ada suatu kisah pada zaman dulu itu ada sebuah kerajaan di kerajaan itu ada seorang pembantu atau sekarang disebutnya asisten rumah tangga tapi pekerjaannya gak pernah beres gak pernah selesai gitu ya terus banyak orang yang gak suka sama si asisten rumah tangga ini karena kerjaannya gak rapih gitu tapi pada suatu hari ada sahabat beliau memimpikan bahwa asisten rumah tangga ini bergandengan tangan dengan Rasulullah kemudian ditanya ya Rasul amalan apakah yang dia kerjakan sehingga dia bisa bergandengan tangan denganmu ya Rasul padahal semasa hidupnya dia tidak tidak begitu baik gitu ya kemudian Rasul menjawab karena dia bersolawat sepanjang waktu karena beliau banyak bersolat kepada aku keren ya jadi kalau banyak salawat maka bergandengan sama Rasul maka subhanallah ya dapat syafaatnya nanti di akhirat terus perbanyak apa lagi teman-teman perbanyak sholat sholat fardu sudah pasti wajib ya tapi lebih baik diselingi dengan sholat sunat kayak misalnya kobriya subuh karena pahalanya itu sangat besar bahwa lebih baik daripada dunia dan seisinya keren gak sih lebih baik loh dari dunia ini yang luas ini dan isinya maka yuk kita sholat kobriya subuh bangunnya subuh walaupun ngantuk kita lawan gravitasi kita bangun yuk untuk dapat pahala yang luar biasa terus apalagi perbanyak belajar teman-teman perbanyak belajar belajar itu gak harus di sekolah ya dimanapun itu pada saat misalnya nonton podcast yang bermanfaat pada saat mendengarkan ceramah pada saat membaca buku atau mendengarkan pengalaman orang lain jadi semuanya itu adalah berhubungan dengan belajar ya gak lihat siapa orangnya tapi liatlah apa yang dia kerjakan apa yang dia berikan itu bermanfaat atau tidak seperti itu ya jadi jangan tongkosong yang bunyinya banyak bicara tapi gak ada manfaatnya terus apalagi perbanyak kerja teman-teman ternyata dalam perbanyak kerja itu subhanallah karunia Allah itu sangat luar biasa bahwa ya salah satu datangnya rezeki adalah karena kita berusaha bener gak bahwa kalau kata Ibnu Masud sungguh aku sangat membenci pengangguran maksudnya apa jadi ya orang yang berdiam diri saja tidak melakukan apa-apa tapi pengen makan enak minta-minta kayak gitu jadi lebih baik adalah usaha dari keringat sendiri itu lebih nikmat teman-teman percaya deh apa yang kita makan apa yang kita miliki kalau kita hasil sendiri itu subhanallah rasanya nikmat banget rasanya berkah aja gitu ya beda sama misalnya dikasih sama orang maupun ya Alhamdulillah gitu kan itu kan termasuk rezeki tapi ya ada bedanya terus perbanyak zikir juga jadi untuk melawan gravitasi gravitasi malas teman-teman perbanyaklah zikir dimanapun kapanpun karena ya salah satu cara masuk surda itu adalah perbanyaklah berzikir teman-teman zikirnya seperti apa banyak ya misalnya subhanallah Alhamdulillah walailah Allahu Akbar ataupun zikir apapun itu sebenarnya semuanya baik teman-teman asal dilakuin terus bicara lah yang jujur jadi di jaman sekarang ini kepercayaan itu sangat penting ya kalau orang udah gak percaya itu sulit loh sulit banget untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan amanah lagi itu sulit teman-teman jadi jagalah kepercayaan seseorang jangan sampai merusaknya karena ya kalau sekalinya dia berbohong itu pasti sulit orang mempercayai omongannya itu benar atau enggak jadi mungkin usahain berbicara lah yang jujur walaupun mungkin itu menyakitkan jujur aja deh jujur aja deh untuk sekarang daripada bohong terus gak ada untungnya teman-teman yep gitu aja sih tentang melawan gravitasi malas ini ya teman-teman jadi semua itu adalah pilihan hidup itu adalah pilihan kalau kita pengen sukses dunia dan akhirat ya kita lakuin lah yang gak enak-enak itu misalnya ya kerja capek wajar kok gitu ngantuk malam-malam menunggu keajaiban sabar aja karena gak ada yang instan teman-teman semuanya itu butuh proses tapi ingat pasti yakin kok semua yang kita lakuin itu saat ini akan berbuah manis di hari selanjutnya jadi akan memetik hasilnya gitu kan siapa yang menanam dia akan menuai hasilnya gitu deh makasih teman-teman jangan lupa di like di subscribe biar aku makin semangat lagi dalam kontennya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati